Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Pak Habibie Kali ini saya akan membahas soal Listrik dinamis di uji kompetensi Buku paket IPA Kolikulum 2013 Baik, disini Di part 1 ini saya akan Membahas tentang soal Pilihan ganda, nanti lanjut Di part 2 untuk membahas soal yang Esai atau Urayat Kita mulai untuk soal nomor 1 Disini ditanya adalah Perubahan energi yang terjadi pada Baterai yang menyalakan Senter, kita tahu bahwa Pada senter Itu membutuhkan sumber energi Nah, sumber energi Pada senter itu Berupa baterai Itu ya Jadi baterai, lalu setelah Baterai ini bisa menghasilkan Sumber energi Perubahan energi berupa Listrik gitu ya Setelah menjadi energi listrik Lalu diubah menjadi Energi Cahaya Begitu Nah Kalau kita lihat disini Baterai itu merupakan Sebuah energi kimia Ya anak-anak semuanya Jadi kimia yang berada Di dalam baterai Diubah menjadi energi listrik Lalu energi listrik Diubah menjadi energi cahaya Jawabannya adalah Yang A Kalau yang B Itu kimia listrik Mekanik cahaya itu bukan ya C dan D juga bukan Mekanik itu adalah Sebuah energi Gerak gitu ya Dan juga Pokoknya ada Energi potensial Dan energi kinetiknya Hubungannya dengan gerak Baik itu gravitasi Maupun potensial Maupun yang lain sebagainya Yang hubungannya dengan gerak Oke nomor 2 Disini adalah sebuah Rangkaian Empat buah rangkaian Mohon maaf Jadi rangkaian ini Dihubungkan dengan Berbagai macam Jenis bahan gitu ya Jadi Untuk yang pertama Itu aluminium foil Lampu kedua sendok plastik Lampu ketiga kunci Dan lampu keempat Adalah udara Nah kita tahu bahwa Bahan yang bersifat Konduktor Yang bisa menghasilkan Menghantarkan listrik Konduktor Bahan yang bisa menghantarkan listrik Ini kebanyakan terbuat Dari logam Nah kalau isolator Itu kebanyakan terbuat Dari bahan yang non logam Nah kita tahu Bahwa disini Yang logam Sering kali itu Digunakan untuk Bahan kunci Jadi walaupun kunci disini Kan gak mungkin kunci Terbuat dari plastik ya Dan juga Disini aluminium foil Ammonium Itu merupakan jenis logam Kalau sendok plastik Itu bukan Dia termasuk isolator Udara apalagi dia Juga isolator Jadi jawabannya adalah Lampu yang pertama Dan lampu yang ketiga Yang bisa menyala Jadi jawabannya yang C Jadi lampu pertama ini Karena Saklarnya dihubungkan Aluminium foil Lampu tiga ini Dihubungkan dengan Kunci yang merupakan logam Sehingga nanti dia dapat Menyala Gitu Untuk nomor tiga Ini adalah soal Tentang arus listrik Kita harus menulis Diketahuinya Sebelum menentukan Apakah ini rumusnya Gitu ya Rumusnya apa Gitu Diketahui Arus listrik Sebesar 10 miliampere Berarti diketahui I Arus listrik itu Simbolnya I 10 miliampere 10 miliampere Lalu Mengalir pada Sebuah kawat penghantar Selama 60 detik 60 detik T time 60 second Gitu ya Ditanya Disini ditanya Adalah jumlah muatan Yang berpindah Muatan Itu simbolnya adalah Q Gitu ya Jumlah muatan Yang berpindah berapa Kita tahu bahwa Disini Sudah ada I Sudah ada T Yang dicari Q Rumus kuat arus listrik Itu adalah Q Per T Atau banyaknya muatan Tiap Satuan waktu Jadi misalkan Ada dalam suatu Beda potensial tertentu Atau dalam suatu Benda A Dan benda B Disana ada berapa Banyak muatan Yang berpindah Dalam waktu tertentu Berapa elektron Yang berpindah Itu nanti Disebut dengan Arus Gitu ya Jadi disini Kita lihat Q nya Berarti kalau mau Nyari Q Kalian boleh Pakai SG3 Gitu ya Ini cara klasik I Q Dan T Jadi nanti disini Kalau mau nyari Q Berarti sama dengan I kali T Atau dengan cara matematika Dipindah ruas Disini T ini dibagi Karena yang dicari Q T dipindah ruas Ke sebelah kiri Jadi kali Q sama dengan I kali T Berarti tinggal kita kalikan Akan tetapi Disini masih ada Satu yang belum Sesuai dengan Satuan internasional Yakni Arusnya 10 mili ampere Itu harus kita Jadikan ampere Terlebih dahulu Kalau dijadikan mili Dijadikan ampere Berarti dia Harus Dibagi Seribu Karena ini mili ampere Berarti 10 per Seribu Ampere Sama dengan 0,01 Ampere Berarti Ki nya Sama dengan 0,01 Dikali waktunya Sudah sesuai SI Yakni 60 sekon Sama dengan Ini 0 nya Bisa kita coret Jadinya 0,6 Kolom Jawabannya adalah Yang D Selanjutnya Untuk nomor 4 Disini pertanyaannya Energi listrik Digunakan Untuk Menyalakan Lampu Perbandingan Jumlah energi listrik Yang digunakan Dengan jumlah Energi cahaya Yang dihasilkan Adalah Jadi disini Kasusnya Antara energi listrik Yang digunakan Energi listrik Dengan Energi cahaya Berarti ya Energi cahaya Yang dihasilkan Apakah Dia Sama Kurang Atau Lebih kecil Atau Lebih besar Gitu ya Nah Kita harus Tahu bahwa Dalam Menggunakan Perangkat Listrik Lampu Bisa jenisnya Banyak Tapi disini Tidak disebutkan Karena Sebenarnya Lampu itu Ada lampu pijar Ada LED Ada lampu Pelentong Ada lampu apa Jenisnya Macam-macam Kalau pada lampu pijar Itu jelas Tidak hanya Energi cahaya Yang dihasilkan Selain cahaya Duga dihasilkan Energi kalor Gitu ya Jadi Enggak Hanya Semua Gitu Di Ubah Atau dikonversi Menjadi Energi cahaya Nah Selain itu Anak-anak Kalian juga Kalau menggunakan Lampu LED Bahkan Lampu Pelentong Biasa yang kalian gunakan Di rumah Tornado Atau yang Bulat itu Ada istilah Dengan Yang disebut Dengan Efisiensi 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 Adalah Kemampuan Alat Lampu Untuk Mengkonversi Energi listrik Yang digunakan Jadi Tidak bisa Energi listrik Itu digunakan 100% Jadi 100% Itu Merupakan Suatu hal Yang Sulit Sulit Untuk Dicapai Jadi Biasanya Hambatan Yang digunakan Pada lampu Atau Pada perangkat Perangkat listrik Itu Tidak Semuanya Dikonversi Menjadi cahaya Bisa jadi Untuk Apa ya Disalurkan Kepada Konduktor Konduktor Yang ada Di dalam lampu Dan juga Bisa jadi Untuk Diserap Bahan-bahan Yang ada Di dalam lampu Itu sendiri Sehingga Energi listrik Itu Pasti Lebih besar Dibandingkan Energi cahaya Yang dihasilkan Jadi Jawabannya Adalah Yang mana Lebih dari Jumlah energi cahaya Yang dihasilkan Jadi A Sebenarnya Ini kok Dihasilkan Digunakan Ini Yang bikin Soal Disononya Salah ya Ini Ini yang bikin Soal Ini Ini dari Buku Kemdikbud Ini Harusnya Digunakan Nah Jadi Jumlah energi listrik Yang digunakan Lebih besar Dari energi Cahaya Yang Dihasilkan Tuh Jawabannya Yang A Oke Lanjut Nomor Lima Sebuah Ruang kelas Menggunakan Berbagai Peralatan listrik Dengan Lincian Daya Dan Waktu Sebagai Berikut Jika Harga listrik Tiap KWH Adalah 385 Biaya listrik Yang Dibayarkan Oke Ini Kita akan Mencoba Mengerjakan Dengan Proses Energi Anak-anak Bahkan Energi Ini Bisa kita Hitung Kalau kita Tahu Penggunaannya Nah Ini disini Per KWH Sudah ada Kita tahu Bahwa Rumus Energi Itu Didapatkan Dari Rumus Daya Anak-anak Dimana Daya Adalah Jumlah Energi Yang Digunakan Tiap Waktu Sementara Untuk Energi Adalah Daya Kali Waktu Atau Watt Hours Maka Maka Nanti Kita Akan Ketemu Jumlah Pemakaian Watt Hours Watt Jam Kita Tinggal Kalikan Saja Disini 4 buah Lampu 20 Watt 3 Jam Dikalikan 1-1 Dijumlakan Nanti Dijadikan Kilowatt Hours Ketika Sudah Dijadikan Kilowatt Hours Nanti Kita Kalikan Dengan 385 Karena Ini Biayanya Per KWH Setelah Itu Nanti Dikalikan Satu Bulan Dalam Waktu Satu Bulan Ini Kita Kalikan 4 Kali 20 Kali 3 Yang Ini Pendingin Ruangan AC 1 Kali 450 Kali 6 Yang LCD Proyektor 1 Kali 100 Kali 6 Komputer 1 Kali 350 Kali 6 Ini Sebuah Ruang Kelas Ya Ini Lumayan Juga Ruang Kelas Menggunakan Ini Oke Baik Itung Hitungannya Di bawah Untuk Yang Pertama Disini Yang Buah 4 Lampu Ini 4 Kali 20 Disini 80 Kali 3 Berarti 240 Watt Jam Atau Watt Hours Saya singkat WH Watt Jam Lalu Yang Nomor 2 Disini 450 Kali 6 Jawabannya 2700 Watt Hours Lalu Selanjutnya Disini LCD Proyektor Dapatnya 600 Watt Hours Yang Keempat Disini Komputer 350 Watt Selama 6 Jam Gitu Gitu Disini Berarti 2100 Oke 2100 Watt Hours Nah ini Kita jumlahkan Semuanya Anak-anak Kita jumlahkan Semuanya Sampai nanti Ketemu Berapa Watt Hours Jadi 240 240 Ditambah 2700 Ditambah 600 Ditambah 2100 Jawabannya Adalah 5640 Watt Hours Watt Jam Jadinya 5,64 Kilowatt Hours Nah ini Baru dalam Sehari Baru dalam Sehari Nah Sehari itu 5,64 KWH Berarti Kalau kita Hitung Dengan Harganya Per KWH Kita harus Kalikan Jadi Dalam Waktu Sehari Itu Berarti 5,64 Dikali 385 Rupiah Nanti Kita Hitung 5,64 Dikali 385 Jawabannya Adalah 2171,4 Ini Dalam Sehari Sekian 2171,4 Rupiah Nah Kalau Sebulan Berarti Harus Kita Kalikan Dengan 30 Sebentar Ada yang Error Oke Dalam Sebulan Berarti Harus Dikalikan 30 Berarti 2171,4 Dikali 30 Eh 30 Karena Satu Bulannya Itu 30 Hari Berarti Ini Sama Dengan 65 142 Rupiah Berarti Jawabannya Adalah Yang B Jawabannya Adalah Yang B Begitu Ya Anak-anak Semua Untuk Nomor Lima Kita Lanjutkan Untuk Soal Nomor Enam Ya Ini Ada Tiga Lampu Identik Dihubungkan Dengan Sebuah Baterai Seperti Yang Terlihat Pada Gambar Oke APJ Terlalu Ini Sebentar Saya Edit Dulu Oke Tiga Lampu Identik Dihubungkan Dengan Sebuah Baterai Seperti Yang Terlihat Pada Gambar Berikut Kita Lihat Disini Baterai Berarti Arah Arus Dari Positif Menuju Negatif Di Titik Ini Yang Saya Merahkan Ini Ada Cabang Anak-anak Oke Nah Cabang Disini Nanti Arus Berarti Akan Terbagi Dua Arus Yang Lewat Disini Di Bulam Satu Dan Dua Dan Arus Yang Lewat Di Bulam Tiga Oke Nah Kalau Kita Tahu Bahwa Pada Rumus Untuk Mencari Arus Pada Rangkaian Seri Pada Rangkaian Seri Arusnya Itu Adalah Sama Arusnya Sama Berarti Arus Yang Lewat I Di Bulam Satu I Satu Saya Misalkan I Satu Ya Itu Sama Dengan Arus Yang Lewat Di Bulam Dua Nah Misalkan Ini Saya Bagi Jadi Ini Gini Aja I Yang Lewat Bulam Satu I Bulam Satu Itu Akan Sama Dengan Arus Yang Lewat Di Bulam Dua Tapi Sesuai Dengan Hukum Kirchhoff Yang Kesatu Jadi Misalkan Disini Arah Arus Arus Ini Saya Misalkan I Dia Akan Dibagi Dua Misalkan Ini I Satu Terus Yang Lewat Disini Adalah I Dua Maka Akan Menjadi Cabang Jadi Kalau Dilihatkan Cabang Ini I Ini Cabang I I Satu Yang Kedua Ini Cabang I Dua Jadi Masuk Ke Cabang Di Sini Terus Nanti Keluar Cabang Di Sini Nah Dibagi Dua Jadi I I Satu Ini Kedapatan Bulam Satu Dan I 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 Disitu Arah Panah Menunjukkan Arah Aliran Listrik Oke Pernyataan Yang Benar Coba A Arus Pada Lampu Dua Sama Dengan Arus Pada Lampu Tiga Pada Lampu Dua Dan Tiga Ini Jelas Tidak Sama Ya Salah Karena Apa Karena Disini Hambatannya Ada Dua Arus Yang Kesatu Itu Pasti Lebih Kecil Dibandingkan Arus Yang Kedua Arus Yang Lewat Di Bolam Satu Dan Bolam Dua Pasti Lebih Kecil Kenapa Karena Identik Lampunya Berarti Hambatannya Sama Artinya Bolam Satu Bolam Dua Dan Bolam Tiga Memiliki Hambatan Yang Sama Arus Yang Lewat Hambatan Yang Lebih Besar Maka Lebih Kecil Dibandingkan Arus Yang Cuma Lewat Satu Hambatan Saja Sehingga Arus Pada Lampu Dua Itu Beda Artinya Arus Yang Lewat Lampu Dua Ini Harusnya Lampu Dua Ini Arus Yang Lewat Lampu Dua Misalkan Gini Aja Itu Harusnya Lebih Kecil Dibandingkan Arus Yang Lewat Lampu Diga Saya Benarkan Di Samping Yang B Arus Pada Lampu Dua Sama Dengan Sama Besar Dengan Arus Pada Lampu Satu Ini Benar Jawaban B Ini Jelas Benar Karena Is I Tadi Sama Arus Bulam Satu Sama Dengan Arus Bulam Dua Karena Pada Hukum Kirchoff Yang Pertama Jika Tidak Ada Cabang Disini Maka I Tetap I Yang C Arus Pada Lampu Satu Lebih Besar Daripada Arus Pada Lampu Kedua Jadi Arus Lampu Satu Lebih Besar Dari Lampu Kedua Salah Ya Karena I Sama Dengan I I I I I Lampu Satu Sama Dengan I Lampu Dua Arus Pada Lampu Satu Lebih Besar Dibandingkan Arus Pada Lampu Tiga Juga Salah Arus Pada Lampu Satu Lebih Kecil Dibandingkan Arus Pada Lampu Ketiga Jawabannya Yang B Begitu Oke Kita Lanjutkan Untuk Soal Yang Nomor Tujuh Oke Nomor Tujuh Kita Lihat Disini Beberapa Peserta Didik Menggunakan Ampermeter A Gitu Ya Ampermeter A Untuk Mengukur Arus Pada Sirkuit Dengan Tegangan Yang Berbeda Beda Tabel Dibandingkan Hasil Pengukuran Beberapa Peserta Didik Tersebut Lengkapilah Tabel Berikut Ini Oke Baik Anak-anak Semuanya Bahwa Nilai Hambatan Itu Selalu Tetap Ya Anak-anak Nilai Hambatan Jadi disini Hambatannya Tetap Jadi yang Diubah Hanya Tegangannya Jadi Tegangannya Diubah Ampermeter A Mengukur Sini Oke Berarti Tegangannya 2 Menghasilkan Arus Listrik 15 Mali Amper Kita Tahu Bahwa Rumus V Sama Dengan I Kali R Nah R Itu Nilainya Selalu Tetap Jika Pada Rangkaian Sehingga Kita Cari R R Teman R Sama Dengan V Per I Kalau Misal Tidak Bisa Pakai Rumus G3 Itu Yang V I R Nah Ini R Nah Ini R Sama Dengan V Per I Berarti Ini Kita Harus Bagi Semuanya Yang Pertama V Per I R Sama Dengan V Tegangannya Arusnya V Ini Mili Amper Mili Amper Perlu Enggak Kita Ubah Ke Amper Perlu Cuman Dalam Kasus Ini Untuk Mencocokkan Kita Tidak Perlu Ngubah Ke Seribu Tapi Saya Akan Bagi Dengan Seribu Supaya Sesuai Dengan Rumus Sesuai Dengan Satuan Internasional Saya Bagi Seribu Semuanya Jadi Disini Adalah Sama Dengan 0, 0 15 Yang Disini Adalah 0, 03 Yang Disini Adalah 0, 06 Oke Jadi V Dibagi Ini 2 Dibagi 0, 015 Yang Kedua R R1 Tadi Ini R2 Sama Dengan 4 Dibagi 0, 03 Lalu Yang Ketiga Ini Perbandingannya Sudah Terlihat Sebenarnya Disini 2 15 4 30 Berarti Disini Kalau 60 Berarti Disini Iya Jadi Sama Ya Harus Kalau Misalnya 15 Bagi 2 7 30 Bagi 4 7 60 Bagi Berapa Biar Jadi Bisa 7 Setengah Berarti Perbandingannya Ini 2 Kalinya Juga Berarti 8 Volt Sudah Bisa Kelihatan Polanya Ini Menggunakan Deret Matematika Juga Bisa Anak Anak Semuanya Jadi Kalau Misalkan R3 Ini Disini Berarti 8 Per 0,06 Karena Kalau Menggunakan Deret Misalkan Ini 2 4 Titik Nah Ini 15 30 Ini 2 Kalinya Semuanya 2 Kalinya Semuanya Jadi Ini Tegangan Dan Arus Itu Nilainya Konstan Jadi Kita Tidak Perlu Mencari R Sebenarnya Tapi Kita Tau Bahwa V Dan I Itu Selalu Kayak Gini Kalau Digrafikan Nah Ini V Ini I Jadi Dia Selalu Nah Ini Sit Nah Nilainya Itu Selalu Saling Apa Ya Ini Beraturan Konstan Naiknya Bukan Konstan Tapi Beraturan Naik Beraturan Atau Turun Beraturan Yang Nilainya Konstan Itu R Tadi Jadi Ini Nilai R Nilai R Bukan R Maksudnya Nilai Yang Yang Di Antara V Dan I Kalau V Naik I Ikutan Naik Dan Nilainya Apa Namanya Ajek Gitu Kalau Naik Sebanding Nah Jawabannya 8V Oke Lanjut Ke Nomor 8 Oh Ini Tentang Energi Salah Satu Keuntungan Energi Matahari Adalah A Tidak Tidak Menghasilkan Polusi B Tidak Dapat Diberbarui C Efisien D Tersedia Sepanjang Waktu Ini Salah Tidak Dapat Diberbarui Salah Karena Energi Matahari Dapat Diberbarui Jawabannya Antara A Dan C Jadi Keuntungan Energi Matahari Sebenarnya Adalah Antara A Dan C Kalau Yang A Tidak Menghasilkan Polusi Itu Bisa Jadi Akan Tetapi Kebanyakan Dari Energi Matahari Itu Yang Terutama Panel Surya Polusinya Tidak Disebabkan Oleh Energi Matahari Itu Sendiri Tapi Mungkin Dari Alat Yang Digunakan Jadi Sebenarnya Kalau Ditanya Secara Langsung Tidak Menghasilkan Polusi Tapi Jika Ditanyanya Itu Tidak Secara Langsung Maka Yang Menghasilkan Polusi Adalah Alat Yang Digunakan Atau Yang Menggunakan Energi Matahari Itu Tadi Misalkan Kayak Kita Mau Nge Charge Mobil Listrik Tetap Bisa Menghasilkan Polusi Walaupun Sedikit Efisien Di Beberapa Iklim Ya Memang Efisien Di Beberapa Iklim Kayak Di Iklim Tropis Sangat Sangat Bagus Tapi Ini Akan Menjadi Kerugian Bagi Yang Di Iklim Dingin Karena Mataharinya Tidak Selalu Menyinari Jadi Yang Paling Tepat Adalah Yang A Yang Paling Tepat Tapi Yang C Juga Bisa Jadi Kalau Misalkan Tergantung Kasusnya Soalnya Tidak Langsung Menjurus Jadi Bisa Kalian Jawab A Bisa Kalian Jawab C Tergantung Kalian Ditanya Terhadap Guru Kalian Saya Sebagai Guru Jawabannya Bisa A Bisa C Jadi Itu Jadi Efisien Di beberapa Iklim Iya Sangat Efisien Di Indonesia Jadi Kalau A Tidak Menghasilkan Polusi Itu Tergantung Dari Pertanyaan Apakah Ini Secara Langsung Atau Tidak Jadi Jawabannya Bisa A Bisa C Nomor 9 Berikut Yang Bukan Bahan Bakar Fosil Adalah Sangat Jelas Jawabannya Yang Matahari Bahan Bakar Fosil Adalah Bahan Bakar Yang Dihasilkan Dari Apa Namanya Hasil Pembusukan Dari Material Organik Sisa Tumbuhan Hewan Yang Sudah Mati Jutaan Tahun Yang Lalu Dan Dia Terbentuk Secara Alami Menghasilkan Batu Bara Gas Alam Minyak Bumi Ini Jadi Jawabannya Adalah Yang B Yang B Bukan Bahan Bakar Fosil Oke Jadi Jawabannya B Matahari Sangat Jelas Pilihan ganda Adalah Nomor Sepuluh Salah Satu Upaya Penghematan Energi Listrik Adalah Oke Penghematan Energi Berarti Mengurangi Daya Daya Yang Digunakan Berarti Waktu Bisa Dikurangi Waktu Bisa Dengan Melakukan Sesuatu Yang Tidak Menggunakan Listrik Apabila Bisa Digunakan Contohnya Yang A Memanaskan Makanan Tidak Harus Dengan Oven B Menggunakan Lampu Bohlam Dengan Daya Artinya Semakin Besar Daya Energi Juga Semakin Besar Jadi Salah C Seluruh Instalasi Listrik Di rumah Menggunakan Rangkaian Paralel D Membiarkan Kabel Terhubung Dengan Stop Kontak Meskipun Tidak Menggunakan Salah Yang D Jawaban Yang Paling Benar C Karena Kalau Kita Menggunakan Rangkaian Paralel Maka Ketika Satu Cabang Dimatikan Cabang Yang Lain Tidak Akan Terpengaruh Jadi Kalau Pada Rangkaian Paralel Keuntungannya Dia Membagi Arus Jadi Arus Yang Digunakan Pada Salah Satu Lampu Tidak Akan Mempengaruhi Yang Lain Ketika Lampu Dimatikan Kalau Satu Lampu Dimatikan Yang Lain Masih Tetap Bisa Hidup Jadi Bisa Lebih Hemat Kalau Mau Yang Di Hidupkan Satu Tidak Harus Mematikan Semua Kalau Rangkaian Untuk Yang Soal Esay Atau Urayan